oke jumpa lagi bersama saya tren musik kali ini kita akan uji coba sebuah mixer cukup laris dan cukup murah untuk yang 8 channel ya karena yang tipe-tipe lain harganya lebih mahal daripada yang ini ini harganya sekitar 1 jutaan kalau di tempat saya lebih lah sedikit karena ongkir kalau di Jakarta sekitar 1 juta harganya kalau di Jawa ya di kita langsung saja kita bongkar kita lihat dulu apa fiturnya nanti baru kita uji coba di depan sana ini bentuknya ini ada kot yang luar berarti adaptornya di dalam ya adaptornya ada di dalam tidak pisah dan juga kebanyakan poan yang satu jutaan mixer yang satu jutaan itu kebanyakan adaptornya pisah di luar ini adaptornya di dalam oke nah ini ada buku ada kartu garansi juga kalau nggak salah di mana tadi mana ya kartu garansinya nggak kelihatan nih oh di dalam di dalam buku kotaknya ada ini dia kartu garansinya dan langsung kita langsung kita buka dan ini dia contohnya langsung saja kita jadi disini pengaturannya masing-masing channel ini murni 8 channel jadi bisa input mix atau lain-in dari alat-alat yang lain di sini ada pasti setiap mixer pasti ada di tulis disini trim atau gain trim atau gain eq-nya situ ada high mid dan low oke ini standar auk satu auk dua dan auk tiga jadi ini auknya cukup banyak jadi ada tiga auk satu dua tiga nih auknya disini auknya ini auk tiga nih bisa sebagai juga efek dari luar kita pasang dari luar nah di apek ini balan kiri-kanan dan masing-masing channel ada on-off-nya jadi disini tidak ada tombol plf-nya jadi disini hanya ada tombol pentom 48 pol untuk microdenser dan disini tanpa ada equalizer cuman disini ada kalau kita menggunakan MP3 disini ada high dan low-nya pengaturan high dan low-nya disini ada efek header efek header MP3 dan output lain RR di sini ada Bluetooth disini ada connect PC atau connect USB baca MP3 oke standarnya ini ya nanti kita akan sebentar lagi akan kita uji coba dari nya mixer ini bagaimana suara efeknya jadi ini efeknya juga ada nomor sampai sampai 99 dari 00-99 oke langsung saja ini volume sudah saya angkat MP3 saya tutup dulu efek sudah saya angkat segini dan ini saya angkat volume di sekarang ini jadi untuk nih rata tengah semua efek di tengah semua tengah nggak ada di naikkan ya jelasnya yang dinaikkan cuma ini ini langsung saja kita nah ini efek nomor 9 ini cik cik halo cik cik halo cik cik halo jadi nomornya seperti itu suaranya untuk nomor 9 nomor 9 ini adalah yang hall nomor hall jadi kita akan coba nomor room ya coba kita tes nomor room itu nomor 19 nomor 19 kita coba tekan halo cik sedu cik sedu cik cik nah nomor 19 seperti ini nomor room seperti ini 29 kita angkat lagi 29 gimana suaranya hai 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 yang nomor 29 kita kan halo seperti lu seperti wow bunyinya double panjang di belakang double panjang di belakang kita tes kurangi orang ini Hai nah ini dilinya ini pengatur dilainya jadi dilainya itu dulu lebih cepat kalau ini kita pakai ke belakang di makin lambat dia keluar suara lambat dia keluar suara nah ini kurangi dilainya baru dia gak sama antara saya ngomong dengan yang keluar ngomongnya oke nih kita akan coba bunyikan mp3 nya nih kalau kita tetap ya itu bunyi dangdut ya seperti itu bunyinya dari mixer ini nih disini low heightnya masih di tengah kalau kita angkat bassnya nih hangnya ini belum ada Twitter nih basnya kalau kita tutup bunyinya hilang bassnya kalau kita tanpa tengah standarnya di tengah kita angkat sedikit lah oke begitu ya bunyinya cekcil Lihatannya masuk Lihatannya masuk Oke saya rasa itu dulu Review nya kali ini Jadi harga segitu ya Sangat cukup bagus Suaranya lumayan Harganya 1 jutaan lebih-lebih dikit Kalau di tempat saya Kalau di Jakarta mungkin 1 jutaan lebih juga dikit Oke saya rasa sekian Video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe like dan komen Sampai jumpa ke video berikutnya Salam Tren Musik Selamat menikmati